Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali di Tepojo Ketub Channel, lagi bersama Reysia. Sekarang kita lagi ada di Venom Auto Garage Fluid. Nah, kebetulan Venom ini lagi mau minjem Innova Xenix kita, mau ngotak-ngatik audio dari Innova Xenix kita sedikit nih. Nah, disini juga mau ingetin lagi kalau misalnya di Venom Auto Garage Fluid ini ada experience booth dari Auto Project Garage. Nah, kebetulan tadi saya ngintip lagi rame banget nih. Langsung aja kita bakal ke dalam, kita ngelihat dan kita bakal ngobrol sama Mbak Michelle yang ngejagain Auto Project Garage di Venom Auto Garage Fluid ini. Langsung aja kita ke dalam. Nah, kalau misalnya dari pintu masuk dari Venom Auto Garage ini, posisi dari experience booth Auto Project Garage itu ada di sebelah situ tuh sahabat-sahabat. Tuh, udah kelihatan kan? Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini, mau pasang audio dan juga mau ngeliat-ngeliat asis harus Auto Project itu bisa banget ya sahabat-sahabat. Udah kelihatan kan tuh, ada barang-barang Auto Project di sana. Langsung aja yuk, kita cari Mbak Michelle dan kita ajak ngobrol-ngobrol dia. Nah, ini kebetulan ada penunggunya experience booth-nya Auto Project Garage Mbak Michelle. Hai Mbak Michelle, apa kabar? Gimana nih Kak Resha, udah lama banget? Waduh, iya udah lama banget, udah kepisah nih sahabat-sahabat ya sama Mbak Michelle. Mbak Michelle, ini kita tadi diundang ke sini juga, katanya InnovaZen kita mau di otak-atik nih Audi-nya sama orang Venom. Sambil kita ingat nih ada experience booth-nya Auto Project Garage di Venom Auto Garage Fluid. Ini, Resha, rame juga ternyata ya. Jadi, kalau misalnya VRT, Zenix. Hampir setiap hari selalu kedatangan mobil ya. Kira-kira mobil apa aja sih Mbak Michelle yang sudah datang ke sini? Nah, untuk sekarang itu, mobil yang paling sering datang ke sini itu ada Zenix, All New HRV, sama yang terakhir itu sejunai Stargazer Kak Resha. Wow, InnovaZenix, kemudian ada Stargazer, ada All New HRV juga. Ini, kebetulan ini tiga-tiga mobilnya ini adalah mobil-mobil yang Auto Project itu lengkap banget asesorisnya. Betul, hampir lengkap, justru bisa dibilang paling lengkap daripada yang lainnya sih sebenarnya. Makanya sering banget ke sini untuk pasang asesoris juga ya. Betul, betul banget. Dan juga pastinya kalau misalnya keunggulan, kalau misalnya kalian pasang di Venom Auto Garage ini, kalian kalau misalnya mau pasang audio juga bisa di sini ya. Betul banget, jadi pasang audio sekalian pasang asesoris mobil di sini bisa banget. Jadi one stop solution banget ya Mbak Michelle ya. Nah, kira-kira nih ini kan lagi ada UnovaZenix sama WRV ya. Betul. Yang pasangnya ini kira-kira lagi pasang apa sih Mbak? Kalau yang Zenix ini sudah dipasang satu set audio plus beberapa asesoris dari Auto Project. Dan untuk WRV-nya juga sudah dipasang audio sama beberapa asesoris juga dari Auto Project ya teman-teman. Nanti kita langsung lihat ya setelah kita ngobrol-ngobrol ini ya. Nah, mau nanya juga dong kalau misalnya asesoris paling laku apa sih Auto Project di Venom Auto Garage ini? Kalau di sini itu yang paling laku ada krenggat yang pertama. Wow, krenggat di mana-mana pasti selalu ini ya best seller ya. Karena itu krenggat itu kan benar-benar berfungsi banget ya. Benar banget. Fungsinya tuh ada banget. Bukan cuma buat asesoris aja nih teman-teman. Jadi bisa buat ngelindungi bagian bawah untuk mobil. Beberapa mobil kita banyak sih yang udah ada krenggatnya. Benar banget. Kalau misalnya krenggat kita ini juga punya banyak buat varian mobil ya. Jadi nggak cuma satu tipe mobil aja. Terus selain krenggat apa lagi ya best seller? Selain krenggatnya itu ada power backdoor nih untuk Zenix dan awalnya HRP. Wow, power backdoor itu juga salah satu yang dicari. Karena kan yang tadinya nggak bisa buka baduasi otomatis. Berkat ada ases Auto Project ini jadi bisa otomatis jadi lebih simple dan juga fungsional banget ya. Dan yang harus diharap lagi ini PNP, Plug and Play. Plug and Play. Jadi dia sudah tidak ada potong-potong kabel sama sekali. Kemudian dia ini juga nggak usah garansi. Karena banyak banget yang nanya nih teman-teman. Kalau misalnya pasang ASUS kita tuh bakal rusak garansi. Iya takut kan? Tenang. Jadi kalau ASUS Venom dan juga Auto Project ini sudah Plug and Play dua-duanya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi. Jadi kalau misalnya mau pasang audio sama aksesoris dari Auto Project itu nggak perlu khawatir. Karena kita semua udah Plug and Play. Benar. Ada lagi nggak nih Kak yang bestseller? Yang bestseller itu ada lagi paling bareng-bareng kecil. Nggak kelihatan tapi berfusi banget nih. Kayak mudguard. Mudguard itu disini juga lagu banget sih Kak Rish. Mudguard juga. Jadi tadi ada power tailgate. Barang kecil tapi oke banget. Ada power tailgate, ada mudguard, ada crankguard juga yang paling lari disini ya. Nah mungkin teman-teman juga bingung nih kalau misalnya pasang disini. Gimana nih Kak? Apakah masih nunggu-nunggu dulu? Mesti hubungin Mbak Michelle dulu? Apakah harus pesan-pesan dulu atau gimana? Nah sebenernya sih paling enak emang contact dulu ya. Buat mastiin jatuh sih sebetulnya. Tapi nanti disini full. Jadinya harus nunggu lama. Mending kita pastiin jatuh dulu sih yang penting yang penting. Nah setelah itu kalau untuk barang-barangnya nggak usah khawatir. Kita semuanya lengkap disini. Jadi kalian datang, udah booking tanggal. Datang, mau pasang ini tuh barang semua lengkap. Jadi nggak perlu ada yang di pre-order. Karena kalau misalnya teman-teman ada yang takut nih. Datang kesini takutnya pesan dulu. Terus pulang ke rumah. Terus besoknya boleh datang lagi kan ribet ya makan waktu. Tapi tenang aja nih sahabat. Kalau misalnya kalian mau pasang. Langsung datang aja. Karena kita juga menyediakan stok-stok barang-barang auto projectnya. Jadi kalian nggak perlu tunggu-tunggu lagi. Dan kalian nggak perlu takut nih sahabat. Karena di Phenom Auto Garage ini juga sudah disediakan professional mekanik ya. Betul di sini mekaniknya tuh udah profesional banget. Pemasangannya rapi. Dan dijamin oke banget kalau untuk pemasangannya. Tuh dan yang paling penting kalau misalnya kalian mau pasang audio juga. Itu bisa banget nih. Jadi mau pasang Phenom Audio dan juga aster-ster project. Bisa langsung satu hari selesai ya. Selesai. Yang penting balik lagi sih. Kita harus pastiin dulu jadwalnya. Itu sih yang biar lebih enak. Jadi biar lebih pasti juga kita ngasih. Estimasi waktu pengerjaannya nih Kak Resha. Mbak Michelle. Kasih tau dong bocorannya. Apakah ada promo-promo nih. Nah. Untuk bulan ini tuh kita ada banget promonya. Yang pertama. Itu kita ada promo. Untuk biaya pasangnya itu mau audio. Mau aksesor auto project itu free. Untuk semuanya. Terus yang kedua. Setelah pembelian satu set audio. Itu kayak Pandora dan Subwoofer itu. Untuk pembelian aksesoris auto projectnya. Akan dapetin voucher. Dan bisa langsung ditukar pada HIT juga. Menarik banget ya. Jadi ada promo diskon juga. Pemasangannya juga cepat. Nah. Kalau misalnya sahabat-sahabat ini. Lokasi domisilinya. Ada di sekitaran. Pick. Bisa langsung main aja ke Venom Auto Garage. Kalau misalnya mau pasang aksesoris auto project juga. Cari nih. Yang namanya Mbak Michelle Palakin. Promo-promonya. Boleh. Nanti tinggal tanya-tanya aja. Promo-promo yang berlakusnya itu sebenarnya lumayan banyak. Nanti kita jelasin lagi. Saat kalian datang ke sini. Oke. Mbak Michelle. Ngintip-ngintip mobil-mobil yang dipakai di sini. Boleh nggak? Boleh. Asalnya kita ngeliat. Nah. Mbak Michelle. Kebetulan ada WRV nih. Boleh dong diceritain nih. Lagi diotak-katik nih sama emasnya juga nih ya. Betul. Nah. Untuk WRV ini. Untuk saat ini udah terpasang itu Pandora. Yang dimana itu Pandora itu otaknya audio. Wow. Itu. Oke-oke. Sama subwoofernya juga udah terpasang. Ditambah ini. Mereka itu pemasangannya itu custom. Oh. Jadi memang kalau misalnya kalian nih punya mobil. Terus mau custom audio juga bisa langsung ke panel audio juga ya? Bisa banget. Bisa banget. Jadi kalau untuk semua mobil sih itu bisa di custom. Oke. Sama justruken aja nanti cocoknya pakai yang audio yang mana-mana. Nah tadi saya juga bilang lah. Kalau misalnya selain pasang audio WRV ini juga lagi pasang Akses Auto Project juga ya. Betul banget. Itu ada. Tadi ada panel fan AC dan juga. Fan AC yang kanan-kiri. Sama center yang bagian tengah. Sama satu lagi itu ada. Dia pasang itu panel sih teraka Rachel. Untuk di bagian personal. Oh. Jadi tadi sekalian nih ya. Customernya pasang-pasang audio ngelihat Akses Auto Project langsung pasang juga ternyata. Gak mungkin gak pasang sih. Tuh. Langsung aja nih. Di sebelah sini juga lagi ada Innova Zenix nangkring juga nih. Lagi pasang-pasang audio juga ya. Betul banget. Dan juga ada. Sudah terlihat Nisa. Buat Tuhan ada aksesorinya juga. Ada Outer Handle dan juga Door Handle Cover ya. Betul. Ini salah satu aksesori terbaru dari Auto Project juga nih. Tuh. Nih ya. Ini kebetulan juga mau di otak-otek juga ya Mbak Michelle ya. Mau di benerin lagi sih. Mau di benerin audionya. Nah gak cuma Outer Handle dan juga Door Handle juga. Ada apa aja Mbak Michelle? Ada lagi di bagian dalam ya. Paling kita lihat aja nih teman-teman. Buat di bagian dalam itu. Nih udah kepasang Door Silpet teman-teman. Ini Door Silpet yang model terbaru nih. Dari Auto Project. Jadi penempatannya itu di atasnya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih safety lagi. Itu kita juga sediain yang di bagian bawahnya. Jadi dijamin banget mobil kalian itu bagian bawahnya safety. Nah terus ada lagi untuk bagian tempel-tempelannya nih. Wah dalam interiornya juga banyak banget ya. Interiornya betul. Ini ada panel center cup holder nih. Ada di bagian dalam. Wah di tengah-tengah ya. Ini kita pasang yang warna karbon. Warna karbon. Untuk warna karbon itu. Kak Resha di sini tuh best seller banget sih. Best seller banget sih. Memang kalau misalnya nih orang-orang yang suka banget modifikasi. Alalah sporty gitu ya. Betul. Pengen bagian interior mobilnya itu lebih sporty gitu ya. Kalau kelihatannya jadi tuh pasti milihnya warna karbon. Tapi kita juga punya. Best seller banget. Tapi kita juga punya beberapa pilihan varian lain ya. Ada betul banget. Kalau misalnya nih. Ada tiga warna sih Kak Resha ya. Tiga warna. Kalau misalnya sporty pilihnya warna karbon. Kalau misalnya mau lebih elegan tapi simple gitu ya. Kalem. Itu warnanya warna glossy black. Glossy black. Atau warna piano black. Nah kalau misalnya ada yang touch-touch elegannya gitu ya Mbak Michelle. Pasti milihnya itu waktu wooden. Betul banget sih. Itu juga oke banget sih. Bener banget. Cuma buat Innova Zenix aja. Tapi juga tersedia banyak banget nih panel-panel interior buat mobil-mobil kayaknya. Banyak sih hampir semua mobil itu kita ada acessorisnya sih temen-temen. Oke deh sahabat atau kalau misalnya ini sekali lagi saya mau ingetin. Kalau misalnya kalian mau pasang audio dan juga akses auto project secara langsung. Langsung aja main ke Venom Auto Garage di Fluid. Lokasinya ada di sini. Sama nanti kalian bisa nih. Kalau misalnya mau tanya-tanya dulu hubungi kontak aku aja di sini ya. Tuh. Langsung aja cari Mbak Michelle. Langsung palakin promo-pramonya ya. Jangan lupa ya. Oke Mbak Michelle thank you banget. Sama-sama Kak Resha. Ya. Nanti kita ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Pasti banyak cerita-cita baru lagi nih. Tentang mobil-mobil dan juga audio. Terus akses auto project juga yang pastinya. Oke. Nah itu dia sahabat atau tawa keseruan kita hari ini di Venom Auto Garage Fluid. Kita grebekin nih auto project garage di Venom Auto Garage Fluid ya. Thank you loh Mbak Michelle. Sama-sama udah dikunjungin ke sini. Sama-sama udah dikunjungin ke sini. Kita datang lagi ke sini ya. Ditunggu banget. Oke. Jangan lupa juga follow social media kita berdua di at Auto Project dan juga at Venom Indonesia. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Venom dan juga Auto Project. Segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu modifikasi mobil kalian. And see you in the next video. Venom Indonesia poison your mind. And Auto Project bikin mobil auto keren. Bye.